Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Kelimantan Timur di TP UKS Kecamatan Palaran pada hari Senin tanggal 5 September 2016 tepatnya di SD Negeri 003 Palaran yang mendapat kepercayaan untuk mewakili Kecamatan Palaran untuk tingkat Provinsi Kalting Dari SD Negeri 003 Palaran memang merupakan sekolah yang masuk kategori sehat dan aktif UKS-nya juga sekolah tersebut pernah menjadi juara Lomba Kanting Sehat Sekota Samarinda Kemudian SD Negeri 003 Palaran memang merupakan salah satu sekolah yang hijau bersih juga penyediaan UKS yang cukup dan juga kanting sehat serta fasilitas perpustakaan yang lengkap sehingga sekolah tersebut layak untuk ikut seleksi tingkat Provinsi Kalting Kemudian pekarangan sekolah dan ditambah dengan taman-taman yang didesain sedemikian rupa dengan tanaman kembang yang berwarna-warni dan bahkan ditanami pohon-pohon kecil yang bisa memberikan kesejukan dari areal sekolah tersebut Dari keterangan hasil tim penilai Provinsi Kalting terhadap SD Negeri 003 Palaran bahwa ada beberapa kategori penilaian yang dianggap cukup dan selebihnya masih perlu ditingkatkan Namun tim penilai tetap berharap untuk mencoba mempertimbangkan kemudian membandingkan dari sekolah lainnya Dan harapannya mudah-mudahan SD Negeri 003 Palaran bisa menjadi perwakilan Kaltim untuk tingkat nasional yang akan datang Kita harap nanti masih ada perbandingan dengan koros koronasi Karena memang dalam rangka penilaian seperti inginanikan yang tidak bisa dimisipikan itu adalah perbandingan dengan kata-kata Tapi mudah-mudahan ada kutur-kutur yang sangat tumbuh di sini Kemudian yang bisa menerangkan kemudiannya Kita tunggu nanti hasilnya, kita bisa berdasarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya dengan cara kita membentuk surat keputusan tim pelaksana UKS di sekolah SD03 Barang. Dimana itu unsur-unsur terlibat adalah ada siswa, unsur guru, komite, UPTD, kemudian unsur Bapak Agama, Pak Lorah selaku pembina. Dan dalam rangka untuk menyiapkan ini semua, kami banyak bekerjasama dengan baik instansi vertikal maupun horizontal. Nah misalnya vertikal kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda yang ada di Kecamatan Palaran. Di vertikal horizontalnya kita kerjasama dengan puskesmas, kecamatan, kelurahan, polsek, pemadam kebakaran, kemudian dari kantor PLH, Dinas Kesehatan, dari Departemen Pertanian dan Kehutanan. Kita terfokus kepada trias UKS, dimana sekolah membudayakan anak-anak dalam rangka membiasakan untuk sadar UKS. Yang pertama pendidikan kesehatan. Jadi Bapak Ibu Guru sudah melakukan pembiasaan anak mulai dari kebersihan diri, baik di rumah kemudian di sekolah. Pembiasaan kuku, rambut, telinga, mata itu dilakukan setiap minggu sekali. Dilakukan oleh guru kelasnya. Rambut juga demikian. Bahkan sampai dia pakaian, kita perhatikan kaos, bajunya. Dan tidak kalah pentingnya adalah kebersihan ruang belajar mereka. Kita tidak mentoler mereka belajar apabila kelas kita masih kotor. Maka 15 menit pertama sebelum kita belajar, jadi anak-anak itu pertama membersihkan lingkungan sekolah masing-masing. Walaupun disitu sudah ada guru piket, maaf, sudah ada siswa pecahtar piketnya. Tapi karena halaman kita luas, di sekolah Tarindang banyak sampah, maka sebelum pelajaran mulai, maka mereka mengambilin sampah terlebih dahulu. Di samping itu, anak-anak juga harus bersikap krati, sopan, santun terhadap orang tua, dengan guru, dengan tamu yang datang ke sekolah kita ini. Pelajaran sekolah tetap optimis ya bahwa bisa menjadi juara dalam seleksi ini? Ya, alhamdulillah. Nah, tim UKS Kejatan Palaran, saya optimis, merasa optimis, karena semua unsur yang ada di wilayah kita ini sangat mendukung sekali. Bahkan sampai wali kota menyuruh asisten tiga, beserta Ibu Ketua PKK, Ketua KS Kota Samareda, Ibu Sari Jaang, turut serta dalam mendampingi kami, bahkan sudah jauh-jauh dari sebelumnya sudah membina kita, mendampingi kita dalam rangka pembinaan, agar sekolah kita ini semakin hari, semakin lebih bagus, anak-anak semakin sehat.